Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Aplikasi Pembayaran Mudarabah Musyitarakah dalam Perbankan Syariah Mudarabah Musyitarakah disini yaitu perpaduan antara mudarabah dan musyarakah Mudarabah Musyitarakah adalah bentuk mudarabah dimana Pengelola dana menyertakan modal ataupun dananya dalam kerjasama investasi Akad Mudarabah Musyitarakah merupakan perpaduan antara akad mudarabah dan musyarakah Artinya disini kenapa dikatakan bentuk mudarabah dimana pengelola dana Pengelola dana disini dimasukkan yaitu Bank Syariah Menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi Ketika Bank Syariah menyalurkan dana karena kan pada dasarnya Bank Syariah itu adalah lembaga intermediasi Yaitu yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat Ketika Bank Syariah menyalurkan dana nasabah ataupun dana masyarakat kepada masyarakat lain Ketika menyalurkan ini Nah Bank Syariah juga ikut menyertakan modalnya Nah untuk lebih jelas kita lihat skemanya ya Aplikasi pembiayaan mudarabah musyarakat dalam perbankan syariah Nah alunan seperti ini Dia ada dua pemodal ataupun ada dua orang sahibul mal Dua pihak sahibul mal Yang pertama yaitu nasabah pendanaan Berarti ada modalnya nasabah pendanaan Dan juga ada modalnya Bank Syariah Artinya disini Bank Syariah multifungsi Yang pertama Antara nasabah pendanaan dengan Bank Syariah Bank Syariah bertindak sebagai pengelola modal Nah maka dari situ dikatakan Ketika Bank Syariah menyalurkan kembali kepada mudari Apabila pengelola lainnya Bank Syariah disini juga mengikut sertakan modalnya Nah alunan seperti ini Nasabah pembiayaan ataupun mudari Mengajukan pembiayaan modal kerja Kepada Bank Syariah Menggunakan akad mudarabah Nah Kemudian apabila disetujui Maka akan dilakukannya Akad mudarabah Dimana di dalam akad ini dituangkan Usaha apa yang akan dijalankan Jangka waktu pembiayaannya Beserta nisbah keuntungannya juga harus dijelaskan Kemudian Kita anggap disini Modal yang dibutuhkan yaitu Misalnya ini ya Dapat dilihat modal yang dibutuhkan 100% Karena kan di dalam mudarabah 100% modal harus ditanggung oleh Suhaibul Mal Sedangkan mudari Ataupun nasabah pembiayaan Hanya memiliki skill Nah 100% modal ini Yaitu yang terdiri dari Tabungan nasabah Baik tabungan ataupun deposito nasabah Dan juga Modal Bank Syariah itu sendiri Jadi Tidak 100% Modalnya dari nasabah pendanaan Tapi ada juga disitu Modal Bank Syariah Kemudian ketika sudah 100% Nasabah pembiayaan disini Memiliki skill untuk menjalankan Suatu kegiatan usaha Nah Menjalankan suatu kegiatan usaha ya Apabila usaha terus mengalami keuntungan Maka keuntungan ini terlebih dahulu Dibagi berdua Antara Nasabah Pembayaan dengan Bank Syariah Ataupun Suhaibul Mal secara general Nah Kemudian Suhaibul Mal ini Pembagiannya baru dibagi dua lagi Antara Nasabah pendanaan dan Bank Syariah Nah Untuk lebih jelas lagi Kita lihat Pembagian keuntungannya ya Pembagian keuntungan dalam Mudarabah Musyterakah Nah Karena ketika kita cuma membahas teorinya Tanpa ada Contoh kasusnya Itu sangat susah Untuk kita pahami ya Disini ada modal Nasabah pendanaan 25.000 Dan Nasabah Modal Bank Syariah Juga 25.000 ya Artinya Ada dua Suhaibul Mal disini Suhaibul Mal Suhaibul Mal 1 Ataupun SM 1 Disini Yaitu nasabah pendanaan Dan SM 2 Yaitu Suhaibul Mal Yang kedua Yaitu Bank Syariah Dijumlahkan Kedua ini Yaitu Sebesar 50.000 Nah Sedangkan Nasabah pendanaan Dia cuma memiliki skill Untuk mengelola Suatu usaha Berdasarkan Kesepakatan Diawalkan Nisbah yang ditentukan Yaitu 30.70 Artinya 30% ini Menjadi milik Suhaibul Mal Secara general Dulu Dan 70% Menjadi milik Nasabah pendanaan Kemudian Karena 30% Ini menjadi Haknya Adapun miliknya Suhaibul Mal Secara di general Kita lihat Suhaibul Mal Ada berapa orang Adapun ada berapa pihak Ketika Suhaibul Mal Ada dua pihak Artinya 30% ini Dibagi dua lagi Artinya Masing-masing Suhaibul Mal Disini Yaitu Persentase Senisbahnya 15% 15% 15% Nah Disini Dapat kita lihat Pada awal akad Modal yang dikeluarkan Yaitu 50.000 Dalam jangka 3 tahun Nilai proyek tersebut Bertambah menjadi 120.000 Maka Keuntungannya 120.000 Dikurang modal awal Yaitu 25.000 Tambah 25.000 50.000 Dan hasilnya Sebenarnya 70.000 Kemudian Dibagi secara Berdua dulu Secara general Yaitu Ini Sebahnya 30.70 30% Untuk Suhaibul Mal Berarti 70% Dari 30% Dari 70.000 Yaitu 21.000 Kemudian Baru dibagi dua lagi Karena Suhaibul Mal Ada dua orang Tepun dua pihak 21.000 Dibagi dua Yaitu 10.500 Untuk 10.500 Keuntungan Untuk Nasabah Pendanaan Dan 10.500 Keuntungan Untuk Bank Syariah Sedangkan Nisbah Keuntungan Untuk Nasabah Pembelian Di sini Yaitu 70% Berarti 70% Dari 70.000 Yaitu Sebesar 49.000 Nah Pembagian Keuntungannya Seperti ini Lantas Ketika Mengalami Kerugian Bagaimana Pembagian Kerugian Ketika Mengalami Kerugian Alurnya Seperti ini Modalnya Tidak sama Cuma Bedanya Di sini Ketika Nilai Proyek Yang Awalnya Yaitu 50.000 Akan Setelah Tiga Tahun Turun Menjadi 20.000 Yang Pastinya Mengalami Kerugian Lantas Perhitungannya 20.000 Dikurang Dengan Modal Awal Yaitu 50.000 Hasilnya Yaitu 30.000 Berarti Kerugian 30.000 Maka Kerugian Ditanggung Secara Berdua Yaitu 15.000 Kerugian Ditanggung Oleh Nasabah Pendanaan Dan 50.000 Kerugian Ditanggung Oleh Bank Syariah Sedangkan Nasabah Pembayaan Disini Dia Tidak Mengalami Ataupun Ikut Menanggung Kerugian Dari Segi Modal Dengan Ketentuan Kerugian Ini Bukan Disebabkan Unsur Kesengajaan Nasabah Pembayaan Adapun Adanya Unsur Kelalaian Dari Nasabah Pembayaan Apabila Dua unsur Tersebut Dipenuhi Maka Kerugian Ditanggung Oleh Suhaib Bulmal Sedangkan Apabila Kerugian Tersebut Disebabkan Oleh Kelalaian Nasabah Pembayaan Adapun Adanya Unsur Kesengajaan Nasabah Pembayaan Maka Kerugian Ditanggung Nasabah Pembayaan Seperti itu Ketentuannya Untuk Pembahasan Pembahasan Lainnya Akan Saya Bahas Pada Video Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh